Assalamualaikum, Dulur Jember Ya apa kabarnya Dulur? Ketemu mana, ambil aku ini Prima Ambil aku Cak Londo Nah, acara Tapla Berita Kopla Berita ini, Pak Presenter ini Kopla Apa yang sama Cak? Kau kakaknya rado bintang, apa dompet aku? Ya kan, lagi gak fit saja Lagi gak fit Isi dompetnya ya apa? Hmm, temenan mana? Ini awal loh, saat ini sabatan Lu kok, awal, ngakuin mari nombok bayarnya langsung nge-mentering Hahaha Bang Tetel Ya, ini tanggal itu, tanggal itu gak berbeda Iya, apa saja? Apa yang sama ini, sembuara-sembuara dibatasi Nah, itu dulu sih, jadi masalah Kami ini dodolan raya, kami ini raya terus pilih Nah, iya sih, jadi masalah itu Serba dibatasi, tapi yuk Yuk, yuk, yuk ada yang sama Jomong cuma Ayo, jangan lalu, udah balik kaya, yuk Kono, nggak kumpul keluarganya Jomong itu teko, mah Lalu nih, adang Adang ya, karepmu Gak adang ya, karepmu Matane, masukkan tinggal yang ngomong kan, yuk Suih, suih Uang mati ini duduk perkorok covid Perkorokaliren Lah iya Ya, moga-moga, ada kebijakan ini, yuk menutup kebijakan yang lain Betul Jadi, gak ada kebijakan hanya si ji Tapi, solusinya gak ada Tapi, aku yakin, semua pemerintahan, pemerintah itu pasti mencintai warganya Moga dibatasi, kami sebagai warga hanya bisa manut Hanya bisa taat kepada peraturan Jomong lu tutup, enggak, kulau tutup Ini, moga, itu jam itu Ya, sehingga bisa, segera pecah lebih cemepak Nah, ini makan masing-masing Aku ini ngerti Maksudnya pemerintah sampai kaya ngulu Aku ini ngerti, cak Soalnya jember saya itu melibu zona orang mana Orangnya mana? Orangnya mana, cak? Jajaran muspika patrang selosok bengi langsung nyosialisasi Surat edaran bupati Nang sak jumlah usaha warung Ambe kafe, nang sekitar wilayah patrang Nang surat edaran iku Salah sisi poinnya yuk iku Melakokno jam malam nangkabe panggun usaha Jam usaha saiki dibatasi maksimal sampai jam walu bengi Sosialisasi iku dati corong ngekei pemahaman nang masyarakat Bahayaan covid songolas Opomane, jember, saiki melepuh zona oren Butuh kerjasama KB pihak ceknya pandemi iki nang mari Tentunya diberlakukannya jam malam Untuk wilayah kabupaten jember Tentunya ada yang melantar belakang Yang melantar belakang ini Pertama yaitu yang paling orang jangkali Meningkatkan jumlah pasien covid yang tiap hari Sehingga atas dasar itulah Bapak Bupati selaku ketua asat das COVID-19 Memerintahkan kepada seluruh jajaran yang ada di tingkat bawah Mulai dari tingkat RT, RW, sampai dengan musbika yang ada di wilayah kebangatan Untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam hal untuk upaya pencegahan Salah satunya adalah penerapan jam malam Edaran ini dikarepnya bisa dipatuhi dengan masyarakat Jember Ceknya penyebaran covid-19 terakhir yang diindeknya Tengok Jember ini bisa di Jember 1 TV ngelapornya Tengok Jember ini bisa dipatuhi dengan masyarakat Jember ini Tengok Jember ini bisa dipatuhi dengan masyarakat Jember ini Tengok Jember ini bisa dipatuhi dengan masyarakat Jember ini Tengok Jember ini Tengok Jember ini Tengok Jember ini Kok gitu Pak Hiko kan BPJS modal Koknya? Yang ini enggak? Maka ini saya ada daftar, tapi salah satu bekerja Saya lutasa tapi ada setelah jelenya dari direnda-renda, enggak tahu apa Saya yang hidup ada, melihatnya paling ada di Penduk Cepil Tengok aja Tapi saya ingin ada pendaftaran saya �elu Apakah apa Saya tidak sampai Isi kemarin kita, kerja jeneng saya, saya saya lakukan juga ayo tajar ini cerdas kok koyok ini sih terus mulai dulu ya enggak basik kok, basik lain aja ketika jam malam diberlaku pastinya kan ada sosialisasi nih jadi gak langsung berduduk ayo, nah mesti ada sosialisasi pembatasan jam malam koyok ini, ini di Umbul Sari musbika kecamatan Umbul Sari diewangi saat Pol PP ambil unsur masyarakat ngeki sosialisasi ngeporo pelaku usaha beragang kaki lima sing onok ngecamatan Umbul Sari persise nang taman wisata Tanjung Sari taman wisata Jatilawang ambik perapatan besok paleran petugas mengeng nangporo sing due warung cek netotot jam songo bengi manuti instruksi teko bupati gaya nyegah keruntelan catetan teko gugus tugas covid songolas kecamatan Umbul Sari status C zona oren jumlah positif kecamatan Umbul Sari lima las uang ga ono umur isolasi mandiri onok rolas uang terus 160 uang tinyata no waras malam hari ini musbika saya Pak Danramil dengan Pak Jamat yaitu melakukan pembubaran di tempat-tempat di mana tempat tersebut tempat berkumpulnya warga contoh di kafe warkop lapangan wisata tanggal 29 dimulainya pembubaran sampai situasi wilayah Jember ini aman dan kondisi Pak untuk Umbul Sari yang jelas kita sudah masuk jona merah harapan kepada masyarakat masyarakat warga Umbul Sari khususnya adalah kita menghimbau semua warga agar warga tersebut mematuhi prokes dan 5M karena melihat varian yang baru varian jelta ini amat berbahaya sekali sangat cepat ya hingga sudah jelas banyak warga korban-korban yang meninggal dunia untuk hal yang tambahan yaitu kita tetap mengimbau kepada warga patuh taat pada prokes dan patuh pada edaran bupati sehingga kita betul-betul untuk wilayah Kecamatan Umbul Sari ini bisa aman dan terkendali warga di jalur nerapno prokes secara tenanan gaya masker wiso gaya sabun ambil hand sanitizer joga jarak ngaduh teko Akei Uwong serta nyuksesno program vaksinasi covid songolas teko Umbul Sari tim Liputan Jember 1 TV ngelaporno lho yuk cak aku jurni dikei warga-wara disik toh orang-orang langsung ditutup kan kaget 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 mulai diterapkan mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli PPKM darurat Jawa-Bali jadi aku ya salam kaget konco-konco seniman yang mulai tanggapan terus moro-moro batal nah ini sama seniman itu semacam MOU ambil yang nanggap wanil pun langsung DP 50% lah jadi meskipun moro-moro dibatalnya masalah misalnya seket persen ya kan roto-roto aku juga nombor jadi begitu telur londok saya aku aku nombor ya sabar sabar loy rumpula tambah mekar mari ini sama nentuk sertifikat orang tersabar lo Jawa Timur Bali bisa digadik nombor 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 diperketat kaya gitu diketat iya apa cak sak cek ditok no pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawa PPKM ambik Bupati Jember sak jumlah RTH utawa ruang terbuka hijau nang wilayah kejamatan Balung sing biasani rame sak iki mali sepi sak suini penutupan nang RTH Balung iki kat dilakok no pembersihan serta perawatan rutin ambik petugas petugas gabungan masyarakat Yodi Calo CN Joko Kesehatan Gai Coro Nerap No Prokes 5M menghimbau dan meneruskan sesuai dengan edaran Bupati Jember poin yang pertama yang perlu kita garisbawahi adalah menunda dan meniadakan segala bentuk kegiatan yang bisa mendatangkan masa tolong agar masyarakat Balung memahami hal ini sekali lagi ini demi keselamatan masyarakat Mbalung Teko Mbalung Tim Liputan Jember 1 TV Ngelaporno Selamat menikmati